Seorang pria bersama temannya membawa seekor sapi ke dalam ruang loker sekolah. Polisi datang dan mereka pun langsung kabur hingga menabrak apapun di jalan. Tiga minggu kemudian, pria itu datang ke sekolah dan teman di kelasnya membulinya karena masalah mencuri sapi. Setelah itu, pria itu membantu temannya karena dibuli dan memberinya pelajaran ke pembuli itu. Setelahnya, gadis itu dapat pesan untuk ke toilet dan teman-temannya mengeluarkan gadis itu dari tim pemandu sorak dan merubah penampilannya hingga teman sekelasnya terjangga melihatnya. Setelah itu, pria itu berkenalan dengan teman barunya dan dibantu untuk membebaskannya dari tahanan rumah. Setelah itu, beberapa remaja berada di suatu tempat dengan segala aktivitasnya. Pria itu melihat gadis itu sedang terjun bebas. Tetapi pria itu khawatir dengan keadaan gadis itu yang ternyata gadis itu tiba-tiba sudah di permukaan beberapa waktu lalu. Setelahnya, temannya mencoba meledakkan bebatuan dan melihat barang yang unik serta permata dengan beragam macam wapna. Mereka dikejar oleh satpam tambang dan mereka ditabrak oleh kereta hingga terbangun di rumah masing-masing sampai mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke tempat sebelumnya untuk mendiskusikan yang terjadi pada mereka. Setelah itu, para remaja itu mencoba melompat menyeberangi bebatuan dengan bahagia. Temannya hampir berhasil dan terjun ke dalam kolam hingga teman-temannya juga ikutan. Mereka melihat keajaiban dari kolam itu dan menembus ke sebuah gua. Setelahnya, mereka mengunjungi tempat yang unik dan mereka berjumpa dengan sebuah robot yang bisa berbicara. Robot itu memandu mereka untuk berjumpa dengan calon pemimpinnya dan secara resmi dikarenakan mereka memiliki koin yang beragam macam wapna. Mereka adalah Power Rangers. Setelah itu, para remaja itu tidak mau melaksanakan perintah dari pemimpinnya itu dan pria itu pun ditunjuk sebagai pemimpin Power Rangers. Setelahnya, para remaja itu bercerita pada keluarganya bahwa mereka adalah pahlawan super karena mereka adalah Power Rangers. Tetapi mereka tidak memercayainya. Malamnya ada wanita aneh mencari emas untuk membuat monster dan wanita aneh itu membunuh pria itu untuk mengambil gigi emasnya. Pada paginya, para remaja itu berlatih keras agar menjadi lebih kuat dan bisa membasmi para monster. Wanita aneh itu mendatangi toko emas untuk mencari emas agar kekuatannya bertambah. Setelahnya, polisi datang dan wanita aneh itu membuat rusuh di kota itu. Para remaja itu berkumpul untuk saling jujur satu sama lain. Setelah itu, wanita aneh itu mendatangi salah satu rangers itu untuk membuat rusuh kepada gadis itu dan gadis itu menginfokkan ke teman rangers lainnya bahwa wanita aneh itu beneran ada. Setelah itu, mereka beraksi melawan wanita aneh itu dan mereka diancam untuk memberitahu di mana letak permata itu hingga salah satu dari mereka terjebur hingga tidak sadarkan diri. Mereka kembali ke markas dengan membawa temannya yang tidak sadarkan diri. Tiba-tiba temannya sadarkan diri hingga teman-temannya senang dan mereka berubah menjadi Power Rangers untuk melawan pasukannya wanita aneh jahat itu. Setelah itu, para rangers tetap melanjutkan aksinya hingga wanita aneh jahat itu membuat sebuah monster yang besar dari cairan emas. Monster itu mau menghancurkan kota dan para rangers bersatu untuk melawan monster besar itu. Pasukan wanita aneh jahat itu tetap melakukan tugasnya hingga wanita aneh jahat itu santai makan donat. Wanita aneh jahat itu tersingkirkan hingga kekuatannya bertambah karena cairan emas itu. Monster itu makin kuat. Monster itu berhasil menghancurkan para rangers tetapi para rangers pun tidak mau kalah hingga membentuk sebuah robot besar untuk menghancurkan monster itu. Mereka melanjutkan melawan monster emas besar itu. Setelah monster itu kalah, wanita aneh jahat itu terlempar ke luar angkasa hingga badannya berubah menjadi batu. Setelahnya, para warga pun terkesima dengan robot besar itu dan memfotonya sambil bertepuk tangan layaknya orang-orang pada umumnya.